What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle. Manyak fans Indonesia yang percaya bahwa keputusan Sean Evans berkontribusi membantu tim U23 negara ini melampaui Korea U23. Pada dini hari tanggal 26 April, Indonesia U23 meraih kemenangan mengejutkan dalam adu penalti melawan Korea U23 di semifinal kejuaraan Asia U23 2024. Setelah kemenangan bersejarah tersebut, selain pemain tim Nas U23 Indonesia, para supporter Indonesia berbondong-bondong berterima kasih kepada wasit Sean Evans. Wasit asal Australia itu dan rekan-rekannya mengambil lima keputusan penting yang dianggap menguntungkan tim Nas U23 Indonesia, antara lain tidak mengakui gol Korea Selatan U23 pada menit ke-8, menarik kartu merah untuk Lee Yang Jun, Korea U23, dan membatalkan tendangan penalti Justin Hübner yang gagal ke gawang Korea Selatan karena kesalahan keeper korsel tersebut. Saat pertandingan berakhir, banyak penggemar yang berbondong-bondong mengunjungi halaman Instagram Sang Wasit. Namun halaman ini hanya memiliki satu postingan pada tahun 2017 dan sejauh ini telah menerima hampir 39.000 komentar, sebagian besar berasal dari Indonesia. Di platform lain seperti X, banyak penggemar yang tak lupa menyampaikan rasa terima kasihnya kepada wasit tersebut. Namun usut punya usut ternyata Sean Evans merupakan wasit yang syarat akan keputusan kontroversialnya yang tercipta pada pertandingan yang ia pimpin. Mulai dari Persib Bandung hingga Oman pernah dirugikan wasit kelahiran 1987 itu. Bahkan, Louis Mia yang menjadi juru taktik tim Nas Indonesia di Asian Games juga menjadi salah satu korbannya. Wasit yang terkenal syarat akan kontroversial itu membuat jantung netizen Indonesia tak tenang mengingat Sean Evans akan memimpin laga Marcelino Ferdinand CS menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Pada kejuaraan Asia U23 2024, VAR hadir dalam pertandingan untuk membantu wasit utama dalam mengambil keputusan paling akurat dalam situasi penting. Bagaimanapun juga, U23 Indonesia juga menunjukkan dirinya layak meraih kemenangan baru-baru ini. Sepanjang pertandingan, Indonesia U23 melepaskan 21 tembakan berbanding 8 milik lawan dan menunjukkan gaya tendangan yang kuat dan percaya diri. Mereka pun menunjukkan keberaniannya dalam adu penalti untuk memenangkan laga tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian. Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.